Di sini-sini, sementara teman-teman yang berusaha melestarikan Goro Sableng, maksudnya saya anaknya sendiri yang... Halo, saya Syirina Munak dan saya memerankan Ang Gini. Halo, saya Gita Arifin, di sini berperan sebagai Kalah Hijau. Saya Vinoy Bastian sebagai Goro Sableng. Saya Ruth Marini sebagai Sinto Gendan. Saya Yusuf Mardika sebagai Pangeran. Saya Marisa Farazi sebagai Bidia Mugila Tepak Sakit. Saya Dian Sidik sebagai Kaling Mugila. Saya Dian Sidik sebagai Kaling Mugila. Saya Dian Sidik sebagai Kaling Mugila Tepak Sakit. Saya Dian Sidik sebagai Kaling Mugila Tepak Sakit. Dan kebetulan memang cuacanya itu kan ekstrim ya. Waktu itu ada yang setengahnya kita syuting dingin banget, setengahnya kita syuting panas banget. Nah, kita kayak agak curang-curangan gitu. Misalnya yang gini kan bajunya agak panjang. Pasti gini, apa nih, panas. Sedangkan kanyainya gitu. Buka misalnya. Tapi itu dibalik ketika panas. Tua ya. Aduh, kata-kata ini. Panas banget bajunya yang ini. Kesulitannya paling kan kalau aku pribadi bajunya gitu. Ya gitu lah. Gitu. Gak harus doang. Terus kayak waktu itu juga di alam itu kan kebetulan di lokasinya dingin banget. Yang sampai berapa derajat aku lupa. Terus kayak jadi kerjaannya tiap lagi masuk anil. Karena emang bener-bener dingin. Terus ketika mau fighting. Kan agak-agak susah. Bukan susah sih. Kayak udah pemanasan. Terus karena suhunya gitu. Gimana caranya biar kita tetap panas. Untuk nanti action gitu kan. Itu juga berat ya. Lumayan agak sedikit. Yang ditambah cik hauripan itu. Itu jalan ke bawahnya itu terjang banget. Sampai setengah jam ke bawah. Terus naiknya pun harus setengah jam lagi. Jadi harus masuk ke bawah sungai banget. Batu-batu gitu. Itu cukup lumayan murah tenaga banget sih itu. Belok psiko WC. Nah, nah, nah. Lokasi syuting. WC. Turun lagi. Jadi kalau kebelet. Abisin tuh di atas semua. Murah dulu. Murah dulu. Gak enak banget sih. Kalau udah kebelet kayak ke atasnya harus dibantu orang. Air kan. Cuma lokasi-lokasinya aja memang kadang-kadang agak ekstrim gitu. Jadi. Ya. Tapi seru sih. Jadi kita setiap masuk ke set baru. Kita setelah excited. Karena. Kok mau bikin seperti apa lagi nih. Setnya gitu. Propertinya seperti apa lagi gitu. Tapi ketika pas kita masuk ke set. Apa yang desainnya itu sama itu tuh bener-bener mirip. Cuma dengan skala yang luar biasa besar gitu. Jadi menyenangkan gitu. Kita kayak masuk ke dunia. Kayak dunia matah sih. Kayak gak mungkin kita ada disitu gitu. Saya sendiri. Sebagai pecinta gue Rosamlok. Itu. Betul-betul di luar ekspektasi saya gitu kan. Mungkin itu kita baca mumpunya. Wah. Mumpunya. Tapi begitu. Ketemu setnya. Itu. Asli. Gak pernah kebayang bisa. Set seperti itu. Kalau kita katakan mudah-mudah. Tapi dalam konteks yang etnik gitu kan. Di masa lalu. Sama seperti hanya. Misalnya kostum itu. Sangat. Apa ya. Kostumnya itu. Modis. Tapi etnik gitu kan. Dari mulai warna. Dan. Mendelukannya itu. Orang bisa mengatakan. Di tahun sekian. Tapi memang. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan itu. Saya rasa gak. Gak bisa akan mendemukan. Di. Jangan lupa. Saksikan Wirosabla. Tanggal 30 Agustus 2018. Di seluruh bioskopi. di seluruh bioskopi. See ya! SILENTAL!